Nama saya Ditya Talentra, saya akan menjelaskan mengenai review quiz yang sudah saya jalankan pada tanggal 31 Mei tahun 2024. Pada tanggal 31 Mei, saya menjalankan quiz Magnum yang berisi tentang Day 5 Concept dan penggunaannya. Di soal pertama adalah tentang elaborate your understanding of Day 5 Concept. Saya menjelaskan mengenai tahapan yang digunakan pada saat menggunakan Day 5 Framework. Yang pertama adalah consciousness thinking, yaitu kita harus memiliki consciousness sebelum menjalankan segala sesuatu. Terus kedua adalah intention, kita harus memiliki niat untuk melakukan hal itu sebelum kita meraksanakan lebih lanjut. Ketiga adalah initial thinking. Initial thinking adalah tahapan di mana kita mulai berpikir tentang solusi yang akan kita cari. Kemudian untuk yang I keempat adalah idealization maksud saya. Idealization adalah tahapan di mana solusi yang sudah kita pikirkan pada initial thinking mulai terwujud sebagai satu idealisasi. Kemudian instruction adalah arahan yang kita berikan kepada program ataupun terhadap satu sistem untuk dijalankan menurut idealisasi yang sudah kita pikirkan. Untuk soal nomor dua adalah tentang aplikasi metode numerik pada dunia engineering dan menggunakan konsep Day 5. Saya menggunakan contoh kasus pemilihan rute kapal untuk optimisasi perjalanan kapal itu. sehingga kapal itu dapat tiba pada tempatnya dengan secara lebih efisien, secara lebih cepat menggunakan Day 5 concept. Yang ketiga merupakan value edit yang didapat pada saat menggunakan konsep Day 5. untuk di learning process saya, saya menjadi lebih menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini harus, yang terutama itu harus dari hati saya dan bukan karena paksaan dan bukan karena satu dorongan dari eksternal. Jadi yang paling penting adalah keinginan hati saya, keinginan hati saya, kesadaran saya terhadap Tuhan dan kehadirannya. Sehingga ketika saya mengimplementasikan Day 5 pada proses pembelajaran saya, saya menjadi lebih, saya dapat berpikir dengan lebih jernih dan saya dapat melakukan beberapa tindakan secara lebih terstruktur. kemudian yang keempat adalah self-evaluation dan apa saja yang menjadi introspeksi untuk diri saya. Salah satu kelemahan saya adalah ketidakmampuan saya untuk mengikuti beberapa hal secara terlalu cepat dan memang untuk beberapa hal terlalu terburu-buru itu tidak baik tapi pengambilan keputusan yang cepat adalah kunci dari kesuksesan sebenarnya. Salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan apabila kita tidak dapat mengambil keputusan secara cepat otomatis kita akan kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berturut-turut dan kehidupan ini banyak tentang pengambilan keputusan. Saya sering kali mengambil keputusan yang salah sehingga saya berada di keadaan saya pada saat ini dan sebenarnya saya tidak bisa berkata kalau saya menyesali hal itu karena ini adalah perjalanan yang saya harus jalani. Tapi kalau saya perlu, kalau saya bisa perbaiki hal itu dan jadi evaluasi ke depannya saya akan lakukan pengambilan keputusan yang lebih bijak dan lebih baik. Sekian dari review quiz pada tanggal 31 Mei kemarin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.